Halo guys, ketemu lagi nih dengan gue Darwin dalam channel pribadi gue Opini Darwin. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Oke guys, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai Oh, ternyata sama aja nih tinggal di Toronto dengan di Indonesia ya. Oh, ada beberapa hal yang kayaknya, aduh, gue alamin rasanya seperti di Indonesia juga nih. Nah, ini gue akan bahas nih ya guys ya. Ada beberapa hal yang ternyata kita akan alami sama seperti di Indonesia. Walaupun kita sudah tinggal di Kanada, di negara maju nih ya. Jadi gue bikin video ini untuk memberikan overview kepada kalian ya. Untuk jangan set terlalu high lah expectation kalian ya. Bahwa nanti kalian disini akan alami juga beberapa hal yang sama seperti di Indonesia gitu ya. Supaya tidak terlalu kecewa gitu ya. Oke guys, sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, and comment, dan bantu share ya. Dan ingat disclaimer dulu bahwa ini adalah pendapat gue pribadi. Gue bukan agen imigrasi, agen tenaga kerja, ataupun agen pendidikan. Oke? Oke, kita akan bahas mengenai ternyata sama juga nih dengan di Indonesia ya. Kalau tinggal di Toronto ini ya. Yaitu mengenai apa? Mengenai menyetir ya. Mengenai driving. Nah, dalam hal mengenai menyetir atau driving ini. Yang pertama, Wah, ternyata setelah tinggal lama di GTA, di Greater Toronto Area ini. Kita juga ternyata akan mengalami macet juga nih guys. Kalau kita nyetirnya di daerah tengah-tengah kota ya. Nah, terutama apalagi kalau kalian melewati jalur Highway 401 tuh. Nah, jalur Highway 401 ini adalah salah satu jalur yang paling padat ya di North America. Dan gue harus melewati hal ini. Karena gue tinggal di Mississauga ya, dari barat. Gue harus ke tengah-tengah kota, ke Toronto. Dari Toronto gue naik ke utara, ke arah Vont. Nah, ini jaraknya 37 km. Dan gue harus melewati 401. Dan tiap hari gue harus bermacet-macet ria juga. Memang sih, macetnya gak separah di Sudirman kalau lagi pagi-pagi hari ya. Cuman ya, kalau udah tinggal lama di sini, nanti akan menjadi geluhan juga buat kalian nih ya. Ternyata di sini macet juga nih guys ya. Nah, lalu masih berkaitan dengan kalau menyetir. Itu ialah kalau lagi ada kecelakaan di Indonesia. Ingat gak dulu? Wah, kalau ada tabrakan gitu ya di tol ya. Wah, udah deh macet total ya. Parah ya. Nah, salah satu penyebab macet totalnya itu apa sih? Bukan karena mobil yang tabrakannya itu kan, kadang-kadang kan. Tapi lebih ke arah karena banyak orang yang nontonin. Bener gak? Jadi bikin kerumunan, jadi macet jalanannya. Ataupun mobil yang udah bisa deket-deket dengan kejadian kecelakaan itu, ketika mau melewatinya itu pelan-pelan. Karena apa? Supirnya kepo, ingin tahu ya kan. Ini kecelakannya apa nih ya? Parah apa enggak ya? Ada korban jiwa apa enggak ya? Nah, akhirannya ngerayap-ngerayap dan akhirnya jadi macetnya panjang banget. Apakah di sini begitu? Ternyata sama juga guys. Ternyata kalau di sini ada kecelakaan, orang-orang yang melewatinya juga nanti pada pelan-pelan juga. Salah satu faktor pelan-pelannya, iyalah karena mereka juga pengen tahu guys. Pengen melihat ini kira-kira ada apa nih ya? Yang menyebabkan kecelakaan itu terjadi. Jadi ya ternyata sama aja sih di sini juga gitu ya. Lalu masih berkaitan juga dengan menyetir ya guys ya. Bahwa memang di sini itu secara peraturan menyetir sebenarnya lebih ketat dibandingkan di Indonesia. Ada speed limit ya, ada peraturan yang jelas mengenai kalau main handphone itu enggak boleh gitu ya. Lalu nyetir ugal-ugalan juga enggak boleh gitu ya. Tapi apakah kenyataannya seperti itu? Enggak juga guys. Di sini tetap aja ada yang bandel ya. Gue lihat dengan kepala mata sendiri ada yang tetap masih megang handphone kalau lagi sambil menyetir ya. Dimana sebenarnya itu sangat membahayakan ya. Lalu yang kedua ada juga yang masih kalau nyetirnya tuh ngeput banget ya. Gue kadang-kadang lagi nyetir di jalanan sekitar yang speed limitnya 60 km per jam. Wesss! Sejutu mobil di samping gue lewat kenceng banget. Ini speednya kayaknya bisa 80-90 km per jam nih. Nah mungkin tuh jalanan sepi dan dia juga buru-buru. Ataupun dia ah enggak ada polisi ini kali bodo amat ya. Nyetirnya ngebut kayak begitu. Ada aja yang kayak gitu guys. Lalu ada juga yang masih tetap. Walaupun udah ada peraturannya enggak boleh minum alkohol. Kalau abis menyetir. Tetap aja masih sambil minum alkohol ya. Ada beberapa yang kejadiannya nabrak orang karena dia mabok guys. Jadi ya begitulah guys. Namanya manusia ya. Kita ada yang baik, ada yang taat, ada juga tetap yang bandel-bandelnya. Ada aja. Walaupun kita sudah tinggal di negara maju di Kanada ini gitu ya. Lalu poin berikutnya itu berkaitan dengan pekerjaan guys. Kalau kalian yang belum pernah indah ke luar negeri atau tinggal di luar negeri ya. Kira-kira bayangan kalian mengenai bekerja di luar negeri itu bagaimana sih? Wah, kalau lihat di film-film kayaknya orang kerjanya work-life balance ya. 9 to 5. Abis itu banyak waktu untuk jalan-jalan. Banyak waktu untuk ngapa-ngapain deh ya. Wah, kayaknya enak banget gitu ya hidup di luar negeri. Eh, dalam realitasnya kira-kira bagaimana guys? Nah, kalau dari apa yang gue alamin beserta dengan pengalaman teman-teman gue yang ada di sini ya. Ternyata gak selalu seperti itu guys. Karena mungkin kalian mindsetnya terbentuk oleh karena kebanyakan nonton film Hollywood ya. Nah, tapi dalam realitanya gak seperti itu. Apalagi di Greater Toronto Area ya. Toronto ini berada di daerah East Coast ya. Deket dengan New York gitu ya. Dimana culture-nya tuh kerjanya ya itu. Seperti di New York, capitalism ya. Orang bekerja dengan keras, bekerja dengan giat, demi uang gitu ya. Jadinya ya itu. Kerja di sini juga tergantung culture company-nya. Budaya company-nya. Ada company yang budayanya kerjanya gila-gilaan gak? Ada. Ada yang kerjanya harus lembur-lemburan gak? Ada. Ada yang kerjanya harus sampai malam-malam larut malam gak? Ada gitu ya. Jadi nanti ketika kalian tiba di sini dan tiba-tiba masuk dengan kantor yang lifestyle-nya, culture-nya, kerjanya sampai lembur-lembur. Terus yaudah, jangan kecewa guys. Yah, ternyata sama aja kayak di Indonesia mungkin ya. Dulu di Indonesia gue harus kerja dari pagi sampai sore. Terus pulangnya harus malam. Apalagi kalau yang kerjanya accounting lagi tutup buku gitu ya. Lembur-lembur sampai malam gitu ya. Ternyata di sini juga begitu. Tapi kembali lagi seperti yang tadi gue jelaskan bahwa ini adalah company culture atau budaya dari company-nya. Kalau kebetulan dapet di company-nya yang memegang prinsip work-life balance? Ya work-life balance. From 9 to 5 gitu ya. Sama kan kayak di Indonesia. Ada perusahaan yang orangnya kerjanya pada pulangnya tenggo. Tenggo. Ada yang harus lembur-lembur? Harus lembur-lembur gitu ya. Ternyata sama aja ya guys ya. Lalu berkaitan dengan teman kerja. Wah, kita pikir nanti kalau udah di sini ketemu dengan orang-orangnya akan baik-baik nih ya. Ramah-ramah. Akan mau dengan sabar menjelaskan. Nah, ini kembali lagi ke tipe-tipe orangnya guys. Ketika kita bekerja nanti kita akan bertemu dengan banyak orang dari berbagai negara, dari berbagai bangsa, dari berbagai budaya. Dan nanti kita akan ketemu dengan ada orang yang baik, ada yang jahat. Ada yang resek, ada yang ramah banget gitu ya. Jadi ya nggak bisa di-stereotyping ya sebenernya ya. Tapi intinya kita harus bersikap positif ya. Ternyata sama aja nih kayak di Indonesia. Ada aja orangnya yang resek, yang judes, yang galak gitu ya. Yang suka marah-marah. Tapi ada juga yang super ramah, super baik, dan super sabar gitu ya di tempat kerja. So, sama aja dengan di Indonesia. Ya, kenapa gue mention hal ini? Karena pernah ada yang nanya gue ya, salah satu subscriber. Kok? Kalau udah disini kayaknya orang-orangnya nggak resek ya. Nggak pada gosip, nggak pada ngomongin dari belakang. Ya, namanya manusia di mana-mana ya. Kita semua adalah manusia berdosa. Ada aja yang tukang gosip mah. Ada aja yang tukang nusuk dari belakang mah. Ada aja lah yang ibaratnya tukang ngejilat mah. Pasti ada guys ya. So, jangan ekspektasi terlalu tinggi ya. Sama dengan di Indonesia. Ada aja yang tukang gosip. Ada aja yang resek gitu ya. Lalu berkaitan juga dengan kuliah ya guys ya. Wah, kalau kita lihat di film-film kan kayaknya... Wih, kampus di luar negeri tuh bagus-bagus. Keren-keren gitu ya. Dosennya juga pasti bagus-bagus gitu ya. Nah, ini berdasarkan pengalaman gue nih ya. Gue kuliah di salah satu universitas yang ternama loh disini ya. Gue nggak sebutin namanya deh ya. Dan waktu itu gue ambilnya kuliahnya untuk accounting certificate. Karena berkaitan dengan supaya gue bisa memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar CPA disini ya. Chartered Professional Accountant Kanada ya. Nah, jadi gue harus ngambil beberapa mata kuliah. Dan gue ambil di salah satu universitas yang beken banget deh di Kanada ya. Nah, gue pertama ekspektasinya waduh ini kampusnya bagus, keren ya. Luang kampusnya yang waktu itu untuk mata kuliah gue itu yang theater room gitu ya. Yang membuat kapasitasnya bisa 100 orang lebih gitu ya. Wah, udah keren banget nih ya. Gue pikir dosennya juga akan oke nih ya. Bagus ya. Wah, ternyata ada aja dosennya juga yang ngejelasinnya ngantukin banget gitu ya. Aduh, ngejelasinnya nggak jelas gitu ya. Walaupun pakai bahasa Inggrisnya dia ngomongnya pelan-pelan sih. Kita coba nangkapnya, aduh masih bingung, linglung gitu ya. Nah, gue pikir ini apa gue doang ya yang bego gitu ya. Kagak ngerti nih dosen ngajarinnya gimana. Yaudah deh, setelah beberapa kali pertemuan, gue tanya ke temen-temen yang lain. Eh, lo ngerti nggak sih apa yang diajarin dosen ini? Wah, ini dosen sih kacau katanya. Gue juga bingung, gue juga mabok gitu ya. Nah, ternyata sama kan guys. Kayak di Indonesia dulu kan, waktu kita kuliah juga sama kan. Ada aja dosen yang enak, ada dosen yang bagus, ada dosen yang ramah. Ternyata ada juga dosen yang kalau ngejelasin pelajarannya mabok banget deh ya. Kita ngedengerinnya ya. Nah, jadi sama aja dengan di Indonesia untuk hal ini. Lalu berkaitan juga dengan buang sampah guys. Wah, kita pikir kalau di Kanada nih apa-apa bersih, rapih ya. Nggak ada sampah sama sekali. Waduh, ternyata nggak begitu guys. Kadang-kadang ada di beberapa daerah yang cukup padat, cukup ramai ya. Kita lihat di intersectionnya pas lampu merah. Ih, ada bekas cangkir kopi Tim Horton. Wah, berceceran gitu ya. Nah, ternyata ada aja orang yang buang sampah sembarangan di sini guys. Ya, walaupun udah di negara maju, ada aja yang bandel. Dan yang gue perhatikan juga yang banyak banget sampah diberserakan di jalan itu yalah puntung rokok. Nah, di sini juga banyak tuh orang kalau yang lagi winter-winter kan, dia kan dari dalam gedung gitu ya, keluar sebentar untuk ngerokok di pinggir jalan gitu ya. Nah, setelah mau habis rokoknya, dia buang puntungnya langsung di jalan begitu aja tuh. Jadinya banyak puntung rokok, dia berceceran kadang-kadang. Ya, ternyata sama aja kan kayak di Indonesia. Ada aja orang yang kadang-kadang buang sampah sembarangan ya guys ya. Cuman untungnya memang, gue belum lihat ada sampah yang dibuang langsung ke sungai gitu ya. Jadi, walaupun banyak sungai di tengah kota Toronto dan sekitarnya ini, tapi sungainya bersih. Gue nggak pernah lihat ada sampah ngambang di sungai-sungainya yang ada. Nah, itu lumayan lah ya untuk hal itu gitu ya. Lalu juga berkaitan dengan pengemis dan tukang minta-minta guys. Atau orang homeless lah istilahnya di sini ya. Apakah ada orang-orang seperti itu? Walaupun sudah di negara maju guys, di Kanada ya. Tetep aja ada orang yang tukang minta-minta pengemis gelandangannya. Dan, yang kalian nggak sangka, pengemis-pengemisnya itu bukan hanya berada di daerah yang minggir-minggir. Di tengah kota, di downtown Toronto-nya itu bisa banyak pengemis guys. Ya, gue juga nggak nyangka. Nah, gue pernah sekali waktu ya, karena istri gue kan kerjanya sebagai hair stylist dan makeup artis. Nah, pernah sekali waktu gue harus nemenin istri gue, nganterin dia ke tengah kota downtown Toronto, karena dia harus nge-makeup penganten. Jadi, harus subuh-subuh tuh, jam 5 subuh ya. Yaudah, karena kebetulan lagi summer, yaudah gue jalan-jalan aja sambil nunggukan di Nathan Phillips Square tuh. Eh, gue kaget jam 5.30 apa jam 6 pagi itu. Wih, banyak banget gelandangan yang lagi pada tidur di situ. Ya, waduh, gue nggak nyangka nih. Padahal kita bilang kita tinggal di negara maju guys, di Toronto. Ternyata ada juga orang-orang homeless seperti itu ya. So, jadi itu aja sih yang gue mau share dalam video kali ini. Gue mau share kepada kalian. Ternyata ada beberapa hal yang sama antara di Indonesia dengan di Kanada. Ya, walaupun di Kanada ini sudah menjadi negara maju. Jadi, mimpi boleh saja, tapi ekspektasi jangan terlalu tinggi guys. Ya, nah ada beberapa hal tentu saja yang berbeda dengan drastis dengan di Indonesia. Ya, nah untuk kali ini nanti gue akan coba share dalam video-video berikutnya. Nah, jika menurut kalian masih ada ya beberapa hal yang sama antara di Indonesia dengan di Kanada, tolong tulis di komentar di bawah ini atau juga boleh DM gue secara pribadi ke IG gue ya opini underscore Darwin. Oke, sampai jumpa di video berikutnya ya dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Bye! Bye! Sub indo by broth3rmax